Halo salam rahayu teman-teman ketemu lagi di channel Mbok Midut nah ini udah mulai musim hujan ya kalau makan yang seger-seger kayak gini endes apalagi bikin sendiri dengan cara yang tidak sulit dan juga ekonomis ini adalah pempek pempek dos tanpa ikan untuk aroma ikannya saya ganti dengan terasi jadi ini pempek terasi alam Mbok Midut langsung saja Mari kita masak adonan pempeknya saya menggunakan 300 gram terigu serba guna kemudian saya campur dengan tepung beras 100 gram tepung beras agar nanti teksturnya lebih lembut kemudian saya tambahkan dengan satu setengah 5 sendok makan garam satu setengah kita aduk tepung beras tepung terigu dan garamnya agar merata setelah diaduk rata kita akan sisihkan terlebih dahulu kita siapkan air adonannya ini adalah terasi 50 gram terasi saya rebus dengan 1000 cc air kita aduk-aduk ya agar terasnya larut nah terasi ini mewakili aroma ikan ya setelah larut terasnya nah ini dalam kondisi mendidih ya jadi nggak boleh dingin mendidih seperti ini langsung kita akan campur ke adonan tepungnya saya saring ya karena terasnya rada menggumpal kita saring sambil dihancurkan sebentar supaya maksimal terasnya kemudian kita aduk rata nah terasi ini sudah mengandung rasa asin ya teman-teman nah ini tadi sisa airnya sisa atrasinya saya rebus lagi ditetap mendidih ya harus dengan air mendidih total saya menggunakan seratus eh kok seratus seribu cc air atau satu liter air setelah teraduk seperti ini dinginkan sebentar setelah suhunya turun anget-anget baru kita masukkan dua butir telur aduk sampai rata jadi harus suhunya diturunin dulu ya kalau terlalu panas nanti telurnya jadi mateng seperti ini setelah itu baru kita masukkan sagu saya pakai sagu tani ya sagu tapioka atau tepung singkong ini ini adalah 600 gram sagu tapioka nah cara mencampurnya berdasarkan pengalaman ya saya tidak ulen ya teman-teman tapi dicampur cukup rata aja dengan kekuatan sedang jangan di tekan kenceng-kenceng jadi diaduk keringan sampai tersampur seperti ini nah ini saya siapkan dua butir telur kita kocok ya ini untuk isian pempengnya setelah itu siapkan air tambahkan sedikit minyak ini air untuk merebus pempeng biar nggak lengket ya sambil kita didikan air kita bulat-bulatin atau kita bentuk adonannya nah ini akan membuat pempeng telur ambil bulatan sebulah kasti ya atau sosial selera setelah bentuknya membulat seperti ini masukkan telur jangan sampai telurnya terciprat ya karena nanti tidak bisa dilengketin atau atau bisa ketika kita direbus nanti dia akan terbuka nah ditutup seperti ini dikunci lakukan sampai selesai lalu rebus masukkan ketika air dan minyaknya sudah mendidih ini saya tambahkan kurang lebih 2 sendok makan minyak ya nah untuk pempeng lenjernya bisa kita bentuk seperti ini ya ambil bulatan lalu dibentuk gepeng seperti ini ih cantik tangannya beda bukan tangan saya itu nah kita rebus kurang lebih 20 menit ya supaya matangnya sampai ke dalam jadi jangan begitu mengambang langsung diangkat takutnya nanti dalamnya kurang matang nah ini 20 sampai 25 menit saya ingin pastikan bahwa benar-benar matang sampai ke dalam baru kita angkat nah hasilnya seperti ini ya cantik ya warnanya juga tetap kinclong tidak kusam walaupun kita campur dengan terasi sekarang kita akan goreng panaskan minyak setelah minyaknya panas masukkan pmpnya kita goreng ya standart seperti goreng biasa saya menggunakan peralatan dapurnya dari Stain Cookware ya wajan yang cantik ini ini sortil spatula itu dari Stain Cookware yang minat yang naksir bisa lihat di Instagramnya Stain Cookware atau di Tokopedia Sophie juga ada nah ini udah kering ya sesuai selera kita angkat nah seperti ini sekarang kita lihat ya dalamnya apakah empuk nah ini dia pisalnya tajam pisau Stain Cookware tuh tuh kelihatan kan dari saat digorengnya aja tuh tidak lengket berarti memang ini mendel tidak alat cukup empuk untuk pmp dos ya nah wah seperti ini siap disajikan dengan kuah cukonya untuk resep sambal atau kuah cukoh hitamnya di video serinya ya teman-teman saya akan upload di hari yang sama atau bisa dilihat di deskripsi video linknya ya di bawah video ini demikian resep kali ini mempetrasi tanpa ikan alam bok midut semoga suka sampai ketemu lagi salam kuliner lusantara maknyus